Hai, perkenalkan nama saya Kalissa Apriyana Di sini saya akan berbagi bagaimana caranya menjaga dari penyakit jantung Karena apa teman-teman? Karena jantung merupakan organ vital bagi hidup kita atau bagi manusia Mengapa? Karena jantung itu tugasnya adalah untuk mengumpah darah Dimana dalam 1 kali ditanjut, jantung itu bisa mengumpah darah 70-80 cc Sedangkan dalam 1 menit, jantung bisa berdunut sebanyak 70-100 kali Nah, jantung di sini merupakan pembunuh nomor 1 di dunia, bahkan di Indonesia sendiri Kenapa? Karena memiliki pola hitung yang tidak sehat Dan perlu diketahui bahwa penyakit jantung ini bukan hanya menjaga orang tua atau manusia Melainkan juga kita anak-anak muda juga memiliki risiko terkenal penyakit jantung Karena apa? Karena itu tadi, pola hitung yang tidak baik dan tidak sehat Nah, di sini saya akan berbagi bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari penyakit jantung Maksudnya di sini, bagaimana kita mencegah dari penyakit jantung Karena apa? Karena jantung merupakan organ vital bagi manusia Jadi jangan sekali-sekali, kamu mau usah organ yang ada pada tubuh masaknya Itu merupakan karunnya terbesar bagi tua Jadi jangan kemana-mana di sini ya Di sini akan membagikan cara dan tips bagaimana caranya terhindar dari penyakit jantung Oke Oke Di sini, di awal video tadi saya akan berjanji untuk membagikan bagi penyakit jantung Jadi, tips di sini adalah cukup simpel Tapi ingin dilakukan dengan merupakan Maka kemungkinan kita akan terhindar dari penyakit jantung Yang pertama itu bisa saya akan Yang pertama itu dari cara lehat Di mana guru pertama itu adalah S Nah, S itu adalah seizel gizi Yang apa nilai untuk dengan seimbang gizi? Seimbang gizi di sini artinya Dalam satu hari itu kita cukup mengumumsi protein sebanyak 100 gram Dan yang kedua itu Kita harus cukup mengurangi remak dalam makanan besar Dan yang ketiga itu kita harus mengumsi serat Banyak serat seperti buah dan sayur itu 3 ons per hari Dan yang kedua itu dari kata E Enyahkan rokok Mengapa? Karena di dalam pokok itu mengandung namanya radikal bebas yang sangat kuat Dimana di dalam pokok itu mengandung CO2, Dikoting, dan lain sebagainya Di dalam pokok itu mengandung radikal bebas yang dapat menyebabkan pembuluh darah kita menjadi tidak baik Karena membuat sensor kita mudah mati dan pembuluh darah kita bekerja dengan tidak baik Dan yang ketiga itu dari kata H, hindari stres Ternyata stres juga bisa dilunjukkan atau memicu pening jantung Mengapa? Karena ketika kita memiliki stres tinggi Maka hormon adrenalin kita juga akan tinggi Yang menyebabkan timbulnya radikal bebas dalam tubuh kita Dan yang kelima, yang keempat maksudnya Yang keempat itu adalah A Yaitu awasi atau kita awasi tekanan darah kita secara teratur Mengapa teman-teman? Karena tekanan darah yang tinggi Itu dapat menimbulkan bisur-bisur pembuluh darah Karena tekanan darah yang tinggi itu dapat membuat kalimat darah kita itu menjadi cepat Jadi itu terjadi gesekan Nah, gesekan inilah yang menyebabkan luka Yang akhirnya menjadi bisur pembuluh darah Dan yang terakhir itu adalah T Teratur berolahraga Disini saya ingin menekankan sekali bahwa Radikal berolahraga setidaknya itu membuat aktivitas tubuh sehari-hari Tidak perlu banyak dan tidak perlu lama Dalam satu minggu tiga kali saja dengan untang waktu 30-60 menit Maka tubuh kita juga akan mengalami tradisi Sehingga tidak banyak bijak dan tidak banyak santai Maka tubuh kita akan teratur Dan organ organ tubuh kita juga akan sehat Nah, itulah tadi cara dan mencegah dari penyakit jantung Menurut buku ini Nah, semoga apa yang sudah saya sampaikan Saya sudah manfaat Manfaat bagi anda semua Tunggu itu lagi Sayanglah jantungmu Karena jantungmu adalah hidupmu Oke